Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikisahkan bahwa suatu ketika Pada zaman dahulu kala ada seorang yang ahli ibadah dari Bani Israel Ia tinggal di sebuah biara selama 60 tahun Dan suatu ketika saat ia sedang tidur Ia bermimpi seakan-akan ada suara yang berkata kepada dia Suara itu berbunyi Sesungguhnya si Fulan Tukang pembuat sepatu itu lebih baik darimu Ahli ibadah ini ketika ia terbangun dari tidurnya Ia bergumam dalam hatinya Wah ini hanya sebuah mimpi Pada siang harinya ia tidur lagi Dan mimpi itu pun terulang Sampai beberapa kali Sehingga membuat ahli ibadah ini menjadi penasaran Apa maksud dari mimpi ini Dan ada apa dengan tukang sepatu tersebut Akhirnya Ahli ibadah ini memutuskan untuk turun dari biara Dan pergi untuk menemui tukang sepatu tersebut Ketika tukang sepatu ini Melihat kedatangan ahli ibadah tersebut Lantas si tukang sepatu tersebut berdiri Dan menyambut kedatangannya Apa yang telah membuat engkau turun dari biaramu Tanya si tukang sepatu tersebut Si ahli ibadah ini berkata Kamu yang telah membuat saya turun dari biara Tolong beritahukan saya Tentang amal perbuatanmu selama ini Tanya si ahli ibadah tersebut Sepertinya si tukang sepatu merasa enggan Dan tidak mau memberitahukan apa Yang telah ia kerjakan Atau apa amal yang sering ia kerjakan Tetapi akhirnya ia berkata Atau setelah diminta berkali-kali oleh ahli ibadah ini Akhirnya si tukang sepatu ini mau berbicara Atau mau memberitahukan apa yang ia kerjakan setiap harinya Tukang sepatu ini berkata Baiklah saya bekerja di siang hari untuk mendapatkan nafkah Lalu rizki yang Allah berikan kepadaku Saya bagi dua separuh saya sedekahkan Dan separuh saya berikan untuk makan keluarga saya di rumah Dan saya juga suka berpuasa Lalu si ahli ibadah ini pun pamit Dan ketika ia hendak menuju kebiarannya lagi Ada suara yang menyerukan kepada dia Coba kamu tanyakan kepada tukang sepatu itu Kenapa mukanya pucat Lantas ahli ibadah ini pun bertanya lagi kepada tukang sepatu itu Kenapa mukamu pucat Tukang sepatu itu menjawab Setiap ada orang berbicara dengan saya Saya selalu merasa dan berpikir bahwa ia adalah ahli surga Dan saya adalah ahli neraka Dan ternyata kenapa tukang sepatu ini lebih mulia dari orang yang ahli ibadah ini Yaitu karena tukang sepatu ini selalu menganggap dirinya itu penuh dengan dosa Dan selalu menganggap dirinya itu tidak lebih baik dari orang yang lain Sehingga ia selalu merasa takut Dan ia selalu rajin untuk beribadah kepada Allah SWT Dari kisah ini kita bisa ambil perajaran Yaitu bahwa kita sebagai seorang muslim Seorang yang bertakwa kepada Allah Janganlah menganggap diri kita ini lebih baik dari orang lain Karena anggapan atau perasangka seperti ini Akan menjerumuskan kita kepada jurang kesombongan Dan jurang ujub Sehingga kita menganggap orang lebih hina dari kita Menganggap kita lebih mulia dari orang Padahal belum tentu diri kita lebih mulia dari siapapun Wallahu'alam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh